Intro Shalom Jemaat Ekklesia Sydney Yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Senang sekali saya bisa melayani Anda kembali Di dalam ibadah ini Saya tentu berterima kasih kepada Pastor Sam Junaidi Dan Pastor Nicholas Untuk kesempatan yang telah diberikan Untuk saya bisa membagikan firman Tuhan Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Keluarga yang hidup dalam hadirat Tuhan Mari kita akan baca Efesos 5 Ayat 15-21 yang berbunyi demikian Karena itu perhatikanlah dengan seksama Bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal Tetapi seperti orang arif Dan pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Sebab itu janganlah kamu bodoh Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur Karena anggur menimbulkan hawa nafsu Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain Dalam masmur Kidung puji-pujian dan nyanyian rohani Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan Dengan segenap hati Ucapkanlah syukur senantiasa Atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapak kita Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain Di dalam takut akan Kristus Amin Saya pernah membaca artikel yang berbunyi demikian Ketika Tuhan menciptakan ikan Dia berkata kepada laut Hendaklah air menghasilkan makhluk hidup Yang bergerak di dalamnya Ketika Tuhan menciptakan pohon Dia berkata kepada tanah Biarlah muncul tunas-tunas muda Tunas yang berbiji Tumbuhan Dan juga pohon buah-buahan Tetapi ketika dia menciptakan manusia Dia berkata kepada dirinya sendiri Marilah kita Menciptakan manusia Menurut gambar dan rupa kita Sudara sekalian Jika ikan diambil dari air Dia akan mati Begitu juga ketika pohon Dicabut dari tanah Dia akan mati Demikian halnya Jika manusia dicabut Atau diputuskan relasinya Hubungannya dengan Allah Dia juga akan mati Karena air adalah lingkungan hidup bagi ikan Tanah adalah lingkungan hidup bagi pohon Begitu juga Tuhan dan hadiratnya Adalah lingkungan hidup bagi manusia Air tanpa ikan tetap ikan Tapi ikan tanpa air akan mati Tanah tanpa pohon tetap tanah Tetapi pohon tanpa tanah akan mati Begitu juga Tuhan tanpa manusia Tetaplah Tuhan Tapi manusia tanpa Tuhan akan mati Itu sebabnya kita harus selalu hidup di dalam hadiratnya Karena hadirat Allah itulah sumber kehidupan Sumber energi kekuatan bagi kita orang-orang yang percaya Saudara sekalian pada waktu Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus Dia mendorong supaya setiap pribadi dan juga keluarga hidup di dalam hadiratnya Tenggelam di dalam Tuhan Immerse in God Seperti ikan yang harus hidup berenang di dalam air Kita juga harus selalu hidup berada di dalam hadirat Allah Senantiasa Ayat 18 tadi berkata Hendaklah kamu penuh dengan roh Kalau roh kudus menguasai kehidupan kita Kalau roh kudus mengendalikan hidup dan keluarga kita Ada ciri-ciri nyata Dari keluarga yang hidupnya ada di dalam hadirat Tuhan Yang pertama Keluarga yang hidup di dalam hadirat Tuhan Atau dipenuhkan dengan roh kudus Cirinya adalah menyembah Tuhan Ayat 19 berkata Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain Dalam masmur kidung puji-pujian Dan nyanyian rohani Bernyanyi dan bersoraklah Bagi Tuhan dengan segenap hati Saya memperhatikan di dalam Alkitab Orang yang dipakai oleh Tuhan Itu selalu mendirikan mesbah Mesbah adalah tumbukan batu-batu yang kemudian diatasnya Dipersembahkan korban bakaran Lalu orang itu mengajak seluruh keluarganya Untuk datang memuji, menyembah Mengagungkan Tuhan berdoa Dan minta Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan mereka Ini nampak dalam kehidupan Nuh misalnya Atau Ayub Bahkan tokoh Alkitab seperti Abraham, Isaac, dan Yaakub Kemana pun mereka pergi Mereka selalu mendirikan mesbah Karena mereka merindukan kehadiran Tuhan Di atas segala-galanya Begitu juga dalam kehidupan kita Kita setiap hari harus mengundang Tuhan Bahkan melibatkan Dia Di dalam setiap aspek kehidupan kita Baik secara pribadi maupun keluarga Karena itu kita juga harus memiliki mesbah doa keluarga Dimana pada waktu mesbah doa itu diadakan Suami, istri, orang tua, dan anak duduk berhimpun bersama-sama Menyanyikan pujian yang dikumandangkan kepada Tuhan Kemudian membaca bagian ayat firman Saling sharing, menguatkan Apa yang didapat dari ayat yang telah dibaca Kemudian mulai saling mendoakan satu dengan yang lain Dalam mesbah doa inilah Kita melihat kehadiran Tuhan yang nyata di dalam kehidupan Saudara ketika pandemi ini mulai berlangsung Dan pintu gereja mulai ditutup Pada mesbah doa pagi bersama dengan keluarga Saya bilang besok kita akan bikin mesbah keluarganya sore Jam 5 sampai jam 6 Dan setiap hari, Senin sampai Sabtu Kita akan buat mesbah Dan rekam itu atau siarkan melalui sosial media Youtube, Instagram, Facebook, atau sarana yang lain Supaya semua keluarga Kristen bisa melihat Bagaimana caranya bisa membuat mesbah keluarga Dan kemudian kita juga membuat bahannya Dan puji Tuhan Sekarang dilanjutkan oleh Departemen Pembinaan Keluarga Dari Sinode GBI Saudara-saudara Kita percaya bahwa mesbah keluarga adalah sesuatu yang sangat luar biasa Kita melakukan setiap hari lebih kurang 8 bulan Kemudian kita mulai berbagi dengan hamba-hamba Tuhan yang lain Dan keluarga masing-masing Saya berdoa supaya keluarga kita masing-masing mempunyai mesbah keluarga Karena itulah yang membuat hadirat Tuhan kita akan alam Saudara-saudara hiduplah di dalam pujian dan penyembahan Karena atmosfer rohani, atmosfer sorgawi kita akan alami Nah di dalam bagian firman Tuhan tadi ditunjukkan Ada tiga jenis nyanyian yang kita bisa panjatkan kepada Tuhan Yang pertama adalah masmur Kedua adalah kidung pujian Dan yang ketiga nyanyian rohani Apa itu masmur? Masmur berarti menyanyi dari kitab masmur Kita tahu bahwa masmur yang sebagian besar dikarang oleh Daud dan juga para pemasmur yang lain Itu bukan sekedar catatan Apalagi kisah Tidak Itu adalah lagu Kita memang sekarang tidak tahu cara melagukannya bagaimana Karena kita tidak punya sidir kamannya Saudara sekalian Tetapi itu adalah lagu yang kita bisa nyanyikan Beda dengan kejadian Kalau kejadian itu hanya catatan Pada mulanya alam menjadikan langit dan bumi misalnya Tetapi masmur adalah pujian yang mengalir dari hati Jadi kalau saudara ambil masmur Saudara juga bisa melagukannya Misalnya masmur 23 Tuhan adalah gembalaku Tak akan kekurangan aku Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau Kita bisa membaca tapi kita juga bisa menyanyikannya Misalnya gimana Tuhan adalah gembalaku Tak akan kekurangan aku Dia membaringkan aku Ke padang yang berumput hijau Dia membimbing aku ke air yang tenang Sudara-sudara Kalau kita menyanyikan dari hati Kita lebih meresapinya Itulah yang disebut sebagai Bermasmur Kalau orang Islam kan Melafalkan ayat-ayat sucinya itu kan tidak cuma Berkata-kata Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Tidak begitu Tapi dia Mengaji Melantunkannya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Lalu orang percaya berkata Namanya Yesus Allah yang maha besar Nah saudara Mengaji itu mirip dengan bermasmur Padahal bermasmur ini jauh lebih tua Nah yang kedua Kita juga bisa melakukan Kidung pujian Himne Ini lagu yang ada Bait 1 Bait 2 Bait 3 Bait 4 Dan sebagainya Kata-katanya mungkin agak lebih panjang Berisi pemahaman firman yang mendalam Banyak gereja protestan Menyanyikan lagu Kidung pujian Dan ini adalah sesuatu yang baik Yang harus dinyanyikan oleh Denominasi apa saja Sebetulnya karena ini sebetulnya Ada di dalam Alkitab Dan yang ketiga adalah Nyanyian rohani Spiritual song Biasanya dinyanyikan oleh Gereja aliran Pentecostal Atau karismatik Cirinya Lagunya Kata-katanya pendek Mudah diingat Dan semangat Contohnya Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Ada kemenangan Bilurnya 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 Sungguh Heran Atau lagu lain Dalam Yesus Kita bersaudara Nah jadi nyanyian rohani itu semangat Pendek-pendek lagunya Kalau himna itu kan ada Baid satu Baid dua Baid tiga Baid keempat Sebelum masuk ke refren Kalau yang nyanyian rohani Simpel Bisa cuma Haleluya Dua belas kali Haleluya Dua belas kali Oh haleluya Haleluya Kan gampang menghafalnya Nah tiga jenis ini Kita perlu lagukan Di dalam ibadah pribadi Dan juga di dalam Keluarga kita Serta di dalam jemaah Saya percaya Pujian akan mendorong kita Masuk di dalam doa Dan kalau kita Berdoa Kita terhubung dengan Kuasa yang tanpa batas Adalah terlibat dalam hidup kita Dan juga keluarga kita Dan dampaknya Akan sangat dahsyat Taukah saudara Menurut The Guinness Book of World Record Pernikahan yang paling awet Itu dialami oleh pasangan Herbert dan Zalmira Fischer Dari Amerika Serikat Mereka sekian tahun yang lalu Merayakan anniversary Yang ke-86 Keduanya sudah berusia Di atas 100 tahun Anniversarynya di-86 Saudara Nah ketika mereka Merayakan anniversary itu Ada wartawan tanya Apa resepnya sehingga Anda Bisa punya pernikahan Yang begitu langgeng Si suami berkata Pernikahan itu Bukan saling Bertentangan Siapa yang paling hebat Tapi saling melengkapi Satu dengan yang lain Dan istrinya berkata Kami punya ritual kecil Yang kami lakukan Dari sejak kami menikah Kalau kami bangun pagi Saya berdoa singkat Buat suami saya Dan suami saya Mendoakan saya juga Secara singkat Taukah saudara Ketika kita berdoa Tuhan hadir Dan dia akan mengokohkan Keluarga kita Jadi keluarga yang Sungguh-sungguh Diurapi oleh roh kudus Hidup dalam hadiratnya Adalah keluarga yang Suka menyembah Atau memuji Nama Tuhan Yang kedua Keluarga yang cirinya Itu hidup Dalam hadirat Tuhan Adalah keluarga yang Suka mengucap syukur Ayat 20 Ucaplah Syukur Senantiasa Atas segala sesuatu Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Kepada Allah Dan Bapak kita Nah saudara kita harus Menyadari Semua yang kita Alami Adalah anugerah Tuhan Karena itu kita harus Banyak bersyukur Karena semua Pemberian dari atas Adalah pemberian yang Baik Bahkan kadang-kadang Ada hal yang kita Pikir buruk Ternyata Alah turut bekerja Di dalam segala perkara Mengubah hal yang Tampaknya buruk Menjadi kebaikan Bagi kita Karnanya Setiap saat Jangan suka ngomel Complain Tapi mari banyak Bersyukur Kepada Tuhan Kadang-kadang Ada suami yang suka Ngomel Karena istrinya Cerewet Tapi saya mau bilang Saudara Bersyukur Kalau istrimu Cerewet Itu tandanya apa Minimal Saudara punya istri Kan ada orang Yang gak punya istri Dan dia hidup Sendiri Bersyukur Punya istri Kadang-kadang Kita kesel Karena anak-anak Suka ribut Berisik Suaranya keras Bersyukur Karena saudara Masih punya anak Walaupun suka berisik Ada keluarga Yang merindukan anak Sampai hari ini Belum dikarunai Anak juga Kita kadang-kadang Mengeluh Bersungut-sungut Karena rumah kita Bocor Atau mobil kita Suka mogok Tapi bersyukur Itu tandanya Saudara Sudah punya rumah Walaupun masih bocor Saudara punya mobil Walaupun kadang mogok Banyak orang yang gak punya rumah Banyak orang gak punya mobil Lihat jangan hal yang negatifnya Lihat hal yang positifnya Dan banyak bersyukur Orang Israel Suka bersungut-sungut Sehingga mereka Kalau jalan lurus Mungkin 40 hari Sudah sampai di tanah perjanjian Tapi karena ngomel terus 40 tahun Berkeliling-keliling Di padang gurun Bahkan mati semua Saudara Jangan sampai Kita dihukum Tuhan Karena kita suka Ngomel Belajar bersyukur Dalam keluarga kita Haleluya Dan Mas Murtiga 7 ayat 4 berkata Dan bergembiralah Karena Tuhan Maka ia akan memberikan Kepadamu Apa yang diinginkan Hatimu Gembira dulu Baru diberkati Atau diberkati dulu Baru gembira Menurut ayat firman Tuhan Gembira dulu Bersyukur dulu Baru berkat datang Kalau berkat datang Lalu kita Bersyukur Gembira Orang gak beriman Juga bisa Saudara sekalian Tapi apa cirinya Kita orang beriman Walaupun belum dapat berkat Belum melihat mujizat Kita bersyukur Dan di tengah ucapan syukur itulah Kuasa Allah akan bekerja Jadi kalau saya punya pergumulan doa Saya bersama dengan istri Berdoa bersama-sama Tuhan tolonglah kami Nyatakanlah kuasamu Mujizatmu Dalam nama Yesus Amin Setelah amin Apa yang kita lakukan Bersyukur Terima kasih Tuhan Kami belum melihat Tapi kami percaya Doa kami sudah dikabulkan oleh Tuhan Kira-kira Tuhan lihat gak dari sorga Tentu dia lihat Dan dia akan panggil malikatnya Dia bilang Hei Kat sini Kat Lihat tuh anakku yang satu Rubin Adi Abraham Siap bos Kenapa dia Dia belum diberkati Udah bersyukur Apalagi kalau diberkati Pasti tambah ucapan syukurnya Udah jangan lama-lama Kasih berkat aja Maka saya pun diberkati Tuhan Tapi kalau saudara ngomel Mana Tuhan janjimu Katanya memberkati Gampang ngomong Memang lidah tak bertulang Tak terbatas kata-kata Kau yang berjanji Kau yang mengingkari Kau yang mulai Kau yang mengakhiri Wah itu Malikat yang sudah bawa berkat Tuhan bilang Stop Kurang ajar nih orang Suruh dia belajar Mengucap syukur dulu Baru berkatnya diterima Ini ngomel terus Saudara Hadirat Tuhan itu nyata Di dalam keluarga Yang dipenuhi Dengan doa Pujian Dan pengucapan syukur Tapi kalau kita banyak Ngomel Rohan ini kita akan Kering Dan kita tidak akan Mengalami kehadiran Tuhan Jadi Maukah kita menjadi Keluarga yang sungguh Hidup di dalam hadirat Tuhan Keluarga yang sungguh Dipimpin oleh roh kudus Yang pertama Kita harus menyembah Tuhan Yang kedua Kita harus mengucap syukur Sekarang kita lihat Dan ciri ketiga Dari keluarga yang hidup Dalam hadirat Allah Yaitu merendahkan hati Satu sama lain Karena ayat 21 Tadi berkata Dan rendahkanlah dirimu Satu dengan yang lain Di dalam Kristus Saudara Suami istri itu Harus saling merendahkan hati Dan menganggap pasangannya Lebih utama Daripada dia Menghargai Dan berterima kasih Kepada pasangan kita Percayakan saudara Bahwa pasanganmu adalah Pemberian yang terbaik Dari Tuhan Dan kalau Tuhan Sudah memberikan yang terbaik Jangan kita cari-cari Seakan-akan Ada yang lebih baik Dan kemudian Mulai meremehkan Yang Tuhan sudah berikan Misalnya Kalau saya satu kali Ngomong sama saudara Saya punya sepatu bekas nih Saya mau jual Satu juta rupiah Kepada kamu Mau dibeli gak Saudara mungkin bilang Ah sepatu bekas Ngapain saya beli Dikasih aja belum tentu Saya mau Eh tunggu dulu Saya bilang Ini adalah Walaupun bekas Pemberian dari Cristiano Ronaldo Pemain sepak bola Terkena di dunia Begitu sudah dengar Cristiano Ronaldo Wah langsung mau Walaupun bekas Saya ingat ada Seorang pemain sepak bola Luar biasa Namanya Lionel Messi Ketika dia Harus meninggalkan Kesebelasan Yang sudah Didukungnya 17 tahun Yaitu Barcelona Dan pindah ke PSG Paris Dia nangis Dan waktu dia nangis Istrinya kasih tisu Dia nangis Seka air matanya Seka ingusnya Lalu dia Lempar gitu Tisunya Eh ada yang ambil Lalu Ditawarkan 1 juta US dolar 14 miliar Waduh Gila juga ini Saudara sekalian Tisu bekas Dijual 14 miliar Nah Apalagi Kalau itu Benar-benar Sepatu Dari Cristiano Ronaldo Pasti lebih mahal Dari tisu dong Walaupun bekas Saudara akan terima Karena apa Bukan karena Hebatnya tisu Bukan karena Hebatnya sepatu Tapi siapa Yang pernah Mempergunakannya Saya mau bilang Pasangan kita Itu bukan Pemberian dari Cristiano Ronaldo Pasangan kita Itu pemberian Dari Tuhan Dan kalau Tuhan yang memberikan Kepada saudara Kita harus menghargai Saudara Ayat 21 Berkata Hendaklah kita Saling merendahkan Diri Satu dengan Yang lain Nah Para suami Kebanyakan Gak suka Ayat 21 Dia sukanya Ayat 22 Yang berkata Hai istri Tunduklah Kepada suami Jadi kalau lagi Bertengkar Saudara sekalian Oh senjata Pamuka suami Adalah Hai istri Diambil alkitab Tunduklah Kepada suami Tapi ingat Saudara Ayat 22 Itu didalui Dengan ayat 21 Dan ayat 21 Berkata Hendaklah Kamu saling Merendahkan diri Satu dengan yang lain Istri Tunduk kepada Suami Karena kasih Suami juga Harus Menghargai Menghormati Istrinya Saudara Dan kalau Keduanya Saling menghargai Keluarga Kan rukun Boleh saya Tanya Apakah suami Suka mengucapkan Terima kasih Kalau istrimu Menyediakan Makanan Di meja makan Terima kasih Ya mam Buat makanannya Apakah dia yang masak Ataukah dia beli Di luar Kan kita perlu Berterima kasih Kenapa banyak suami Gak suka berterima kasih Karena dia pikir Otomatis Itu makanan Muncul dari meja Barangkali begitu Jadi ya Karena otomatis Ya makan aja Padahal kan Itu ada Karena ada Istri yang Menyediakannya Ayo kita belajar Menghargai Satu dengan yang lain Jangan bilang gini Kamu dapat Saya Anugerah Saya dapat Kamu Musibah Waduh Ini gak ada Penghargaan Yang ada adalah Keributan Satu dengan yang lain Sedara Kan itu mari Khususnya para pria Saya ingin memberikan Masukan Kita menjadi pria Yang benar-benar Saleh Ada ungkapan yang berkata begini Kekuatan seorang pria Tidak tercermin pada lebar bahunya Tetapi dalam lebar lengan Yang merlangkul keluarganya Kekuatan seorang pria Tidak dalam nada keras suaranya Tapi dalam kata-kata lembut Yang diucapkannya Kekuatan seorang pria Bukan hanya Dari berapa banyak teman-temannya Tapi bagaimana cara baik Ia memperlakukan Istri dan anak-anaknya Kekuatan seorang pria Bukan bagaimana Ia dihormati di tempat kerja Tapi dalam bagaimana Ia dihormati di rumahnya Kekuatan seorang pria Tidak dalam cara keras Ia memukul Tapi ada dalam sentuhan lembutnya Kekuatan seorang pria Bukan pada bidang dadanya Tapi ada dalam hatinya Yang terletak di dalam dada Kekuatan seorang pria Bukan dari seberapa kuat Ia bisa mengangkat Tapi seberapa dalam beban Yang ditanggungnya Dan ini yang sangat penting Kekuatan seorang pria Bukan dari berapa banyak wanita Yang ia cintai Tapi dalam kesetiaannya Kepada seorang wanita Kalau suami menghargai istri Begitu juga sebaliknya Istri menghargai suami Keluarga kita akan rukun Ciri keempat Dari keluarga yang dipimpin Oleh roh kudus Dan mengalami hadirat Allah Adalah mempergunakan Waktu dengan baik Ayat 16 tadi berkata Dan pergunakanlah Waktu yang ada Karena hari-hari ini Adalah jahat Tau ke saudara Bahwa waktu adalah Pemberian Allah Yang sangat berharga Tapi waktu itu Singkat Masmur 90 Ayat 10 Dan 12 berkata Umur hidup kami 70 tahun Jika kami kuat 80 Tapi lebih dari beda Itu sengsara Dan akhirnya juga Buru-buru Melayang hilang Karnanya Ajar kami Menghitung hari-hari kami Supaya kami Beroleh hati Yang bijaksana Nah karena waktu itu Sangat singkat Atau terbatas Maka gunakanlah Waktu itu dengan Baik Bermanfaat Dan bijaksana Jangan dibuang-buang Untuk perkara yang Sia-sia Saya pernah membaca Sebuah artikel Kalau ada orang Yang umurnya 70 tahun Sebetulnya dia Mempergunakan 23 tahun Atau hampir Sepertiga dari hidupnya Untuk tidur 20 tahun dia gunakan Untuk bekerja 6 tahun dia gunakan Untuk makan 4 tahun Untuk bepergian Jadi kalau digabung-gabung Waktu makan 6 tahun Waktu bepergian 4 tahun 4 tahun Untuk nonton TV Atau Youtube 6 tahun Untuk berekreasi Santai Sosial media Gitu saudara 4 tahun untuk sakit 2 tahun untuk berdandan Apalagi untuk wanita Mungkin lebih lama Dandanannya Ya Merah Biru Kuning Begitu saudara Ya Rambut di salon Muka di sablon Nah Itu jumlah semuanya Sudah 69 Setengah tahun Sisanya Hanya setengah tahun Dan itulah yang kita bisa gunakan Untuk ibadah Suka di courting lagi Sudara sekalian Ya kadang-kadang kita males ke gereja Apalagi kalau sudah terbiasa online Sudahlah di rumah saja Nggak usah ganti baju Diranjang Sambil tidur-tiduran Sambil makan Sambil apa Dan kemudian kita mulai kehilangan Semangat Gairah Rasa syukur Kepada Allah Bukankah Seharusnya kita lebih banyak Menggunakan waktu Untuk Tuhan Dan saya percaya Investasi waktu yang paling berharga Itu harus digunakan Untuk membangun Bukan membangun rumah Membangun karir Membangun gedung Tapi membangun hubungan Hubungan kepada Allah Dan hubungan kepada Sesama Dan sesama yang terdekat Tentu adalah Keluarga Saya tidak pernah dengar Ada orang yang berkata Menjelang ajalnya Saya menyesal Karena saya tidak menggunakan Banyak waktu di kantor Saya menyesal Karena saya tidak menggunakan Banyak waktu untuk bekerja Tapi Banyak orang berkata Saya menyesal Karena tidak menggunakan Banyak waktu bersama Dengan keluarga Saudara gunakan Banyak waktumu Untuk Tuhan Dan juga untuk keluargamu Ajarlah Anak-anakmu Untuk hidup Takut akan Tuhan Itu adalah Investasi waktumu Yang paling berharga Amsa 22 2 ayat 6 berkata Didiklah Orang muda Menurut jalan yang patut Baginya Maka pada masa tuanya pun Ia tidak akan menyimpang Daripada Jalan itu Kalau kita mendidik Anak dalam kebenaran Maka dia akan berjalan Sesuai dengan Kebenaran yang kita tanamkan Karena Anak-anak Itu biasanya Sulit melupakan Apa yang pertama-tama Kita tanamkan Kepada dia Ignatius Loyola Seorang pendidik katolik Pernah berkata Berikan kepada saya Seorang anak Menurut saya Satu sampai tujuh tahun Saya akan didik dia Setelah itu Kamu boleh bawa pulang Tapi aku yakin Apa yang telah Kutanamkan Dalam tujuh tahun pertama Itu sungguh-sungguh Akan menguasai Hidupnya Seumur Seumur hidupnya Saya pernah mendengar Sebuah cerita Saudara sekalian Neil Armstrong Ketika dia Pertama kali Menjejakkan kaki Di bulan Dia berkata Satu langkah Kecil bagi manusia Tapi satu langkah Raksasa Bagi peradaban manusia Memang Mendarat di bulan Berjalan di bulan Luar biasa Tapi setelah itu Dia ngomong satu kalimat Yang tidak dipahami Oleh banyak orang Dia bilang Good luck Mr. Gorsky Dan orang-orang Mulai bertanya-tanya Apa yang dimaksudkannya Apalagi Kata Gorsky itu Agak mirip Dengan nama Orang Rusia Bukan Tapi bertahun-tahun Ditanya Oleh wartawan Dia tetap bungkam Tidak mau mengungkapkannya Tapi setelah 25 tahun Dalam sebuah pertemuan Neil Armstrong Membocorkan rahasia ini Ketika ada orang bertanya Dia bilang Selama ini Saya tidak pernah menjelaskan Apa yang saya maksudkan Dengan good luck Mr. Gorsky Dan Itu terjadi Karena Mr. Gorsky itu Benar-benar pernah Hidup Namun sekarang Dia sudah meninggal Jadi saya mau ngomong Waktu itu Saya masih kecil Saya main Lempar-lemparan bola Dan kemudian Bolanya itu Masuk ke pekarangan Rumah tetangga saya Mr. Gorsky Dan ketika saya Mau ambil Itu bola Rupanya Ada jatuh Di Bawah Daripada Jendela Kamar tidurnya Rupanya Suami istri ini Sedang bertengkar Lalu istrinya Ngomong gini Kepada Mr. Gorsky Kamu ingin Seks dari saya Kalau anak tetangga kita itu Bisa mendarat di bulan Aku baru berikan Kepada kamu Wah anak itu Kaget Saudara sekalian Tetapi Walaupun sudah Puluhan tahun kemudian Dan ketika dia Mendarat di bulan Dia ingat ucapan itu Dan dia bilang Good luck Mr. Gorsky Saudara Ini bicara apa Bahwa seorang anak Akan selalu mengingat Apa yang Disampaikan Kepadanya Pada masa kecil Karena itu Mari kita berikan Waktu yang terbaik Bagi mereka Karena kasih Bagi seorang anak Selalu dieja Menjadi waktu Tentu saudara pernah mendengar Ada seorang Anak Yang ketika Bapaknya pulang Dari kerja Di New York Dia bilang Papa Bolehkah saya tahu Berapa gaji papa Satu jam Papanya bilang Ngapain kamu tanya Begitu Gak apa-apa Pengen tahu aja 20 dolar Kenapa Kalau gitu Boleh gak saya pinjem Uang papa 10 dolar Papanya marah Papa baru pulang Kamu nanya Duit lagi Minta duit lagi Sekarang Wah dimarah-marah Anaknya Nangis anaknya Masuk ke kamar Setelah ayahnya mandi Dan sebagainya Dia duduk di ruang tamu Dia rasa sepi Karena anaknya Tidak ada disana Dia kemudian masuk ke ruangan Tidur anak itu Dan dia lihat Anaknya masih nangis Dia bilang Aduh sorry nak ya Udah-udah Ini ada uang 10 dolar Papa tadi capek Jadi marah Nih Udah ini buat kamu Anak itu senang sekali Dia bilang Terima kasih papa Untuk uang 10 dolar Dan dia ambil Di bawah bantalnya Uang 10 dolar juga Sekarang dia punya 20 dolar Si papanya bilang Loh ternyata kamu punya uang Oh iya papa Tapi saya kan tadi tanya Berapa Bapak dibayar Kerja 1 jam 20 dolar Saya hanya punya 10 dolar Karena itu saya pinjem Uang papa 10 dolar Sekarang saya punya 20 dolar Nih bah Buat papa Saya beli Waktu papa 1 jam Papa gak boleh Telepon orang Gak boleh main komputer Gak boleh nonton TV Papa mesti main sama saya Karena saya sudah Bayar papa Beli waktu papa Sebanyak 20 dolar Papanya tertunduk Menangis Karena dia sadar Selama ini Dia kurang memberikan Waktu untuk anaknya Dan haruskah Anaknya membayar Seperti Dia bekerja Di luar Sudara Mari upayakan Banyak waktu yang berkualitas Bersama keluarga Jadi kalau misalnya Menjelang tahun Baru yang akan Berjalan Saya sebelumnya Sudah menyiapkan Dalam diary Karena banyak Acara-acara Yang saya harus Hadiri Harus saya layani Tapi pertama Saya harus Cantumkan dulu Tanggal ulang tahun Saya Istri Anak-anak Hari anniversary kami Juga Ulang tahun orang tua Dan kami berusaha Pada waktu itu Sedapat mungkin Berkumpul Sebagai satu keluarga Untuk makan bersama Misalnya Berdoa bersama Makanannya Nggak harus mewah Karena Bisa bersama-sama Itu sudah merupakan Kemewahan itu sendiri Sudara Mari kita gunakan Waktu Lebih banyak Untuk membangun Keluarga kita Dan yang terakhir Yang kelima Ciri keluarga Yang penuh roh kudus Hidup dalam hadirat Tuhan Adalah memiliki hikmat Ayat 15 Tadi berkata Karena itu Perhatikanlah dengan Seksama Bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal Tetapi seperti orang arif Ayat 17 Sebab itu Janganlah kamu bodoh Tetapi usahakanlah Supaya kamu mengerti Kehendak Tuhan Tuhan mau kita Memiliki hikmat Mengerti kehendak Tuhan Jangan bodoh dihadapan Tuhan Tahukah saudara Hikmat itu melebihi Kepandean Kepandean berarti Punya pengetahuan Di akal kita Tetapi hikmat Berarti bisa Mengaplikasikan Kepandean Yang kita ketahui itu Untuk menjadi Sesuatu yang berguna Dalam kehidupan Sayangnya Pada masa kini Ada banyak orang pintar Tapi tidak berhikmat Pintar nomor satu Hikmat nomor sepatu Karena pintar Bisa diperoleh Di bangku sekolah Tapi hikmat Hanya datang Dari takut akan Allah Takut akan Tuhan Adalah permulaan Hikmat Saya mau kasih contoh Apa bedanya Hikmat dan pintar Mungkin sudah pernah dengar Ada orang yang sangat jenius Namanya Albert Einstein Satu kali dia Menantang Mr. Bean Dia bilang Eh Mr. Bean Berani gak Kita main tebak-tebakan Kalau saya kasih pertanyaan kamu Dan kamu gak bisa jawab Maka kamu harus bayar saya 5 dolar Tapi kalau kamu nanya sama saya Saya pasti bisa jawab Kalau gak bisa jawab Saya kasih 500 dolar Berani? Mr. Bean bilang Siapa takut? Oke Einstein mulai tanya Berapa jarak Dari bumi ke bulan? Langsung Mr. Bean keluarkan uang Nih 5 dolar Buat kamu Saya gak tau jawabannya Sekarang Mr. Bean yang tanya Pertanyaan saya Apa Yang naik gunung kakinya 3 Turun gunung kakinya 4 Einstein menjadi bingung Karena dia gak pernah denger Ada pertanyaan semacam itu Naik gunung kaki 3 Turun gunung kaki 4 Dia pikir Gak tau jawabannya Lalu kemudian dia tanya Boleh gak saya buka Mr. Google? Oh silahkan Dicari juga gak ketemu Akhirnya setelah cukup lama Dia bilang Ah aku nyerah deh Terpaksa dia kasih 500 dolar Sudara-sudara Lalu kemudian karena penasaran Einstein tanya Apa sih Jawabannya pertanyaan kamu Naik gunung kaki 3 Turun gunung kaki 4 Mr. Bean Mengeluarkan lagi dompetnya Dia bilang Saya juga gak tau nih 5 dolar buat kamu Tapi dia sudah untuk 490 dolar Sudara-sudara Ini bicara tentang Bedanya antara Kepintaran dengan Hikmat Tuhan mau kita punya Hikmat Sudara sekalian Amsal 3 13-18 Bicara tentang Faedah hikmat Berbagialah orang yang mendapat Hikmat Orang yang memperoleh kepandean Karena keuntungannya Melebihi keuntungan perak Dan hasilnya Melebihi emas Ia lebih berharga Daripada permata Apapun yang kau inginkan Tidak dapat menyamainya Umur panjang Ada di tangan kanannya Di tangan kirinya Kekayaan dan kehormatan Jalannya adalah Jalan penuh bahagia Segala jalannya Sejahtera semata-mata Ia menjadi pohon kehidupan Bagi orang yang memegangnya Siapapun yang berpegang Padanya Akan disebut berbahagia Orang yang memiliki hikmat Akan kaya Panjang umur Berbahagia Dan mendapatkan Manfaat yang luar biasa Bagaimana kita bisa Memiliki hikmat Pahamilah Kehendak Allah Prinsip-prinsip Firman Tuhan Kalau saudara Baca Alkitab Setiap hari Engkau akan tahu Bagaimana menjadi Pria yang saleh Bagaimana menjadi Wanita yang berhikmat Bagaimana mendidik Anak dengan baik Bagaimana memencahkan Masalah di dalam pekerjaan Bagaimana Mengatasi manusia sulit Yang berusaha menyerang Saudara Firman Tuhan Memberikan petunjuk Yang jelas Karena itu Bacalah firman Tuhan Karena manfaatnya Sangat luar biasa Masmur 119 Ayat 97 Berkata Betapa ku cintai Toratmu Aku merenungkannya Sepanjang hari Perintahmu membuat Aku lebih bijaksana Daripada musuh-musuhku Sebab Selama-lamanya itu Ada padaku Aku lebih berakabudi Daripada semua pengajarku Sebab peringatan-peringatanmu Ku renungkan Aku lebih mengerti Daripada orang-orang tua Sebab Aku memegang Titah-titahmu Saudara Kalau kita mengerti Kehendak Tuhan Kita akan memiliki Hikmat Allah Yang luar biasa Ada lima ciri Orang-orang yang hidupnya Mengandalkan roh kudus Yang mengalami Hadirat Allah Dalam keluarganya Ciri yang pertama Keluarga yang Hidup dalam hadirat Allah Menyembah Allah Yang kedua Mengucap syukur Ketiga Merendahkan hati Satu sama lain Yang keempat Mempergunakan waktu Dengan bijaksana Dan yang kelima Memiliki Hikmat Ini doa saya Supaya benar-benar roh kudus Mengurapi Kita dan keluarga Mari kita berdoa Bapak terima kasih Biarlah kami selalu Berada dalam hadiratmu Tenggelam di dalam hadirat Allah Merasakan kebaikanmu Dan kami sungguh-sungguh Memancarkan ciri-ciri Keluarga yang Sungguh-sungguh Mengandalkan Allah Dalam hidupnya Berkatilah kami Supaya Keluarga kami pun Menjadi keluarga Yang berkenan Kepada Tuhan Dan hidup kami Penuh dengan bahagia Sukacita Karena Firmanmu Menjadi penuntun hidup kami Berkatilah kami Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin